Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Natalie Holzer tak kuat hadapi hujatan warganet perihal keputusannya melepas hijab. Natalie Holzer sendiri rupanya tak kuat menahan buli yang diterimanya pasca lepas hijab. Pantauan dari Instagramnya, Natalie bahkan sampai menghubungi Ustaz Derry Sulaiman. Teleponan hampir 20 menit, Natalie Holzer ngaku bercerita mengenai keresahan hatinya. Dia juga berterima kasih kepada Ustaz Derry Sulaiman yang sudah menenangkan hatinya. Terima kasih at Derry Sulaiman, sudah menenangkan hati aku, tulis Natalie Holzer. Natalie seolah memberi kode bila dirinya tak kuat mendapat hujatan dari warganet perihal keputusannya melepas hijab. Natalie Holzer yang memutuskan berhijab sejak 3 tahun belakang memang mendadak membuat keputusan penting. Belum diketahui pasti apa alasannya, namun Natalie Holzer benar-benar sudah melepas hijabnya. Sontak saja kini agama Natalie Holzer pasca lepas hijab juga menjadi pertanyaan. Pasalnya Natalie Holzer sendiri merupakan muhalaf. Tak heran banyak yang mempertanyakan agama mantan istri Sulaipasca lepas hijab tersebut. Mengetahui agama Natalie Holzer kini dikuliti, Umi Pipik sebagai sahabat pun mengungkapnya. Diakui Umi Pipik, Natalie Holzer kini beragama yang sama dengan adik-adiknya yakni Islam. Tak cuma menyebut Natalie Holzer sebagai muslim, Umi Pipik pun juga mengungkap bila mereka memiliki pengajian. Ia muslim, bahkan adiknya juga muslim, bahkan kita juga punya pengajian, kata Umi Pipik dilansir dari Tribun Seleb Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Diketahui Nadia dan Tasya Holzer, adik Natalie Holzer memang mengikuti jejak sang kakak sebagai muhalaf. Natalie Holzer sempat menangis saat berbicara dengan Umi Pipik karena mengakui hatinya merasa tidak kuat. Ia dia menangis hanya bilang nggak kuat. Ya sudah, kan keadaan hatinya hanya dia yang tahu, ujar Umi Pipik. Ia dia menangis saat berbicara dengan Umi Pipik.